Newsflash Yobis, kembali menyapa kamu semua kali ini barengan gue Wayan Diananto dan mari kita cek yuk 5 berita paling panas di dunia Yobis selama 24 jam terakhir. Pedangdut Koni Nurlita meninggal dunia di usia 51 tahun akibat serangat jantung pada 30 Mei 2023, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sempat dilarikan ke rumah sakit, sayangnya kondisinya tidak tertolong. Jenasah Koni Nurlita disemayamkan di rumah duka Grand Haven Fluid, Jakarta Utara dan akan dikebumikan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, 1 Juni 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sepanjang hayatnya, Koni Nurlita mewariskan sejumlah hit di antaranya ular kobra dan ayang-ayangmu. Kita doakan semoga Koni Nurlita diterima di situ Tuhan yang maasa dan keluarga yang ditinggalkan beroleh ketabahan. Inara Rusli akhirnya buka suara soal alasan mengajukan nafkah muta sebesar 10 miliar rupiah ke pengadilan agama Jakarta Barat dalam gugatan caranya terhadap sang suami Virgon. Lewat sesi tanya-jawab dengan netizen di Instagram Stories, Inara Rusli menjawab, nanti kalau ditulis seikhlasnya malah nggak dikasih. Yang juga bikin geger, Ustaz Dari Suleman mengatakan meskipun sidang cerai belum selesai, Inara Rusli sudah ditunggu 300 laki-laki yang siap melamar untuk menjadi pasangan hidupnya setelah nanti resmi menjanda. Waduh, ada 300 orang berasal yang melamar kerja ya. Lewat kuasa hukumnya yakni Nijoyono Hadisu Krisno, Virgon akhirnya buka suara soal tuntutan nafkah muta sebesar 10 miliar rupiah yang diajukan sang istri. Nijoyono mengatakan pihaknya saat ini sedang menikmati helai demi helai berkas perceraian yang dilayangkan Inara Rusli. Terkait tuntutan nafkah muta 10 miliar rupiah, ia merespons, boleh saja memasukkan perceraian terkait nafkah muta, nafkah idah, nafkah anak, hadunah gondogini, dan sebagainya. Cuma berpulang lagi, apakah bukti mendukung atau tidak? Waduh, kayaknya sidang cerai bakal alok nih. Semoga nggak ya. Nikita Mirzani bernazar akan sujud jika bekas suaminya yakni Antonio Dedola sanggup membiayai hidup maupun sekolah loli selama berada di London, Inggris. Sebagai artis papan atas, ia mengaku agak ngos-ngosan membiayai sekolah maupun hidup loli di Inggris. Yang dalam setahun menghabiskan hampir 2 miliar rupiah. Dalam nazarnya, ia mengatakan, kalau sampai dia bisa bayar sekolah loli, gue sujud. Gue sujud. Gue aja ngos-ngosan lho. Tenang, sujudnya akan gue posting di feed. Kalau enggak, gue bikin di Youtube. Waduh, kalau Antonio yang nggak sanggup, kira-kira apakah Antonio bakalan sujud ya? Ulang tahun debut BTS setiap bulan Juni selalu dirayakan dan dijadikan momen bagi boyband ini untuk memberikan konten baru sekaligus kejutan bagi penggemarnya. Melansir dari OK Pop hari ini, Big Hit Music mengumumkan perhiasan single Take-Two dari BTS pada 9 Juni 2023 dan di Indonesia akan dirilis sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. ARMY pun bersuka cita. Buktinya, Senin 31 Mei 2023 siang, kata Take-Two memuncaki trending topik Twitter di Indonesia. Sementara itu, kata BTS is coming dan BTS is back juga menembus 5 besar trending topik di Indonesia. ARMY, selamat menghitung hari menuju 9 Juni 2023. Sekian News Flash Yobis. Gue Payan Diananto pamit. Tetap sehat. See ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.